Memasuki musim kemarau, Primo Polda Jambi mulai menggelar latihan penjagaan dan penanganan karhutlah. Sebanyak 250 personil Brimob disiapkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Jambi. Satuan Brigadir Mobil atau Sat Primo Polda Jambi menggelar pelatihan penjagaan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Latihan dibuka oleh Kapolda Jambi, Irjen Polkirman, Sandhya Bebedi. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan personil Polda Jambi. Khususnya Sat Primo Polda Jambi dalam menghadapi berbagai bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan. Dan Sat Primo Polda Jambi, Kompenspol Norhudaya mengatakan Sat Primo Polda Jambi siap mendukung upaya penjagaan dan penanganan karhutlah di Provinsi Jambi. Sebanyak 250 personil Primo Polda Jambi disiakakan membantu penjagaan dan penanganan karhutlah. Ini adalah kaitannya pelatihan ini. Kita bekerjasama dengan Manggala Api dalam rangka mempersiapkan membekali anggota kita di lapangan. Jadi anggota kita di lapangan itu biar tahu apa yang harus dilakukan dengan pelatihan ini. Jadi pelatihan ini pelaksanaan teori di kelas, kemudian aplikasi prakteknya, cara menggunakan alat, kemudian ciri-ciri daerah lahan gampu.